Merajan berasal dari kata raja, yang artinya adalah yang dimuliakan. Mendapat awalan me, sehingga menjadi merajan, yaitu merupakan tempat untuk memuliakan. Sedangkan sanggah berasal dari kata sanggar, yang artinya adalah tempat pemujaan. Jadi, merajan atau sanggah tersebut adalah merupakan tempat pemujaan. Nah, bangunan utama yang ada pada sanggah atau pemerajan tersebut adalah sebuah pelingih yang disebut dengan sanggah kemulan. Sanggah sudah titik yang jelaskan, yaitu tempat pemujaan. Kemulan berasal dari kata mule, yang artinya adalah asal ataupun sumer. Jadi, sanggah kemulan tersebut merupakan pemujaan terhadap asal ataupun sumer. Asal atau sumer yang dimaksud adalah, dari mana diri kita sebagai seorang manusia ini bersumer atau berhasal. Nah, itulah yang dipuja pada sanggah kemulan yang umum disebut dengan yang kemulan. Ada pun bangunan sanggah kemulan tersebut, itu dibangun pada posisi purwa atau timur, menghadap ke barat atau pascima. Kemudian, bentuk daripada sanggah kemulan tersebut, ada tiga tahapan dari sanggah kemulan. Tahapan yang paling bawah, itu disebut dengan batur kemulan. Biasanya bahan yang dipergunakan adalah paras utawi bate. Kemudian, tahapan tengahnya, yaitu ada ruang yang disebut dengan ruang lepitan. Yaitu yang menghubungkan antara batur kemulan dengan ruang gedong. Itu disebut dengan ruang lepitan. Kemudian yang paling atas, yang berjajar tiga, itu adalah ruang gedong. Sanggah kemulan ini juga bisa disebut dengan sanggah kamimitan, atau kawiwitan, atau kawitan. Karena wit itu artinya juga adalah asal atau sumber. Makanya bisa disebut dengan kawitan, yang sama juga fungsinya dengan kemulan. Nah, sanggah kemulan ini juga disebut di daerah Punika, Wantah, Rong Tiga. Karena dia mempunyai ruang pada gedongnya adalah berjajar secara horizontal adalah tiga ruangan. Kemudian, sejarah berdirinya daripada kemulan tersebut tidak terlepas dari kedatangan empu kuturan. Itu pada abad 11, yang mana beliau seorang tokoh, seorang maharisi yang bisa menyatukan beberapa aliran kepercayaan yang ada di Bali ini. Kemudian disatukan dengan konsep yang bernama Trimurti. Penyatuan dari semua aliran tersebut ke dalam Trimurti. Makanya mulai saat itu, di setiap desa pekeraman, harus dibangun pelinggih Trimurti, atau tempat pemujaan yang disebut dengan Pura Kayangan Tiga. Dan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, di setiap karang peumahan, itu juga dibangun tempat pemujaan yang disebut dengan kemulan untuk memuja Sangyang Trimurti. Nah, itulah sejarah berdirinya kenapa pelinggih kemulan itu ada di setiap pekarangan yang ditempati oleh umat Hindu yang khususnya berada di Bali. Kalau kita lihat sastranya yang menguatkan bahwa pelinggih kemulan itu harus dibangun pada setiap pekarangan perumahan, yaitu kita ambil dari Lontar Siwa Gamo. Di sana jelas disebutkan Begawan Manuhari. Beliau adalah pengikut daripada Siwa atau Siwa Paksa. Beliau diperintah oleh Sri Gondarepati. Untuk membangun sadkayangan yang menjadi tanggung jawab daripada seluruh umat manusia. Baik itu yang kecil, sedang maupun besar. Nah, ringkasnya titik yang katakan Sanggah Kemulan itu satu-satunya tempat pemujaan yang harus dibangun di setiap pekarangan. Jadi, inilah dasar sastranya kenapa pelinggih kemulan tersebut harus dibangun pada setiap pekarangan yang ditempati oleh umat Hindu di Bali ini. Terima kasih telah menonton!